Masih bersama saya Chris Santi di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Bahar bin Smith terdakwa Kasus penganiayaan 2 remaja difonis 3 tahun penjara Serta denda 50 juta rupiah oleh majelis hakim pada sidang Putusan yang digelar di gedung perpustakaan dan arsip kota Bandung selasa siang Bahar Smith dinyatakan terbukti Telah melakukan penganiayaan terhadap 2 anak remaja di Bogor bersama 2 rekannya Sedang kasus penganiayaan terhadap 2 anak remaja di Bogor dengan terdakwa Bahar bin Smith Kembali digelar di gedung perpustakaan dan arsip kota Bandung dengan agenda putusan Dalam putusannya majelis hakim yang diketuai oleh Edison Muhammad Memfonis Bahar bin Smith dengan hukuman penjara 3 tahun penjara Serta denda 50 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan Majelis hakim menyatakan Bahar bin Smith telah terbukti secara sah Telah melakukan penganiayaan terhadap 2 anak remaja di Bogor bersama 2 rekannya hingga babak belur Perbuatan terdakwa dianggap telah melanggar pasal berlapisiani pasal 170 ayat 2 tentang penganiayaan Pasal 333 dan pasal 80 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Fonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Bahar bin Smith Dengan hukuman 6 tahun penjara serta denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan Menanggapi putusan tersebut Tim kuasa hukum Bahar bin Smith merasa keberatan dan akan mengajukan banding Sedangkan jaksa penuntut umum akan pikir-pikir Arti tabung ini Selamat menikmati Setiap lapangan Sebelumnya Bahar Bin Smith ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Pol Dejabar atas dugaan penganiayaan terhadap dua remaja di Bogor Bahar Bin Smith tidak kuah pasal berlapis tentang penganiayaan Yuwana Kurniawan, Bandung TV